Engkau lah alat kasihnya, memancarkan sekena pintanya, beri kami semangat untuk melayani. Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, kita harus bersyukur karena banyak saudara-saudari kita, orang-orang yang selalu kita contoh, itu membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam Kristus. Hari ini kita merayakan rasul yang sungguh luar biasa, Santo Filipus dan Jakobus, pribadi yang selalu memberikan arah kepada kita untuk menjadikan Yesus Kristus itu pedoman. Nah itulah yang juga diajarkan Santo Vincentius kepada kita. Saya akan membacakan bagaimana Vincentius juga sungguh-sungguh menghayati, menghidupi semangat Tuhan Yesus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk meneladan cara hidupnya, akan memberi kita bahagian pada semangatnya. Maka dari itu sudah saya yang terkasih, kita perlu memiliki semangat Tuhan Yesus. Nah kalau kita belajar Injil hari ini, ada tiga tanda yang diberikan Tuhan Yesus supaya kita memiliki semangatnya. Apa tiga tanda itu? Yang pertama adalah jalan. Yesus adalah jalan. Maka ketika kita berkeluarga, kita harus menemukan bahwa keluarga itu juga jalan untuk bertemu dengan Yesus. Ketika kita melayani orang-orang yang miskin, sudah-sudah ikut yang terkasih, itu adalah jalan bagi kita supaya kita berjumpa dengan Yesus Kristus, bersatu dengan Yesus Kristus, sehingga kita memiliki semangat Yesus Kristus. Juga dalam pergumulan kehidupan kita, ketika sulitan, kegagalan datang, jangan lupa itu adalah jalan bagi kita untuk menunjukkan semangat Yesus Kristus. Disiplin, tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan, dan juga sukacita ketika kita menghadapi pergumulan yang hebat. Mari kita melihat bahwa setiap hal-hal yang dipercayakan Tuhan itu menjadi jalan untuk supaya kita memiliki semangat Yesus. Yang kedua yang saya kira tanda yang penting adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Maka juga dalam keseharian kita, kita perlu menunjukkan kebenaran lewat kata-kata, lewat informasi yang benar, lewat karya-karya yang benar. Dengan kebenaran itu, sungguh-sungguh kita mengenangkan semangat Kristus. Maka hidup yang benar dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan itulah yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Maka kita perlu tabah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Di dalam kesulitan itu, Tuhan menopang hidup kita supaya kita tetap setia dalam kebenaran itu. Tanda yang ketiga adalah kehidupan. Kita diberi hidup, kekal kepada Tuhan Yesus. Maka dalam diri kita tidak ada habis-habisnya. Supaya kita sungguh-sungguh mengerahkan kreativitas kita, sukacita kita, kegembiraan kita, semangat kita. Supaya orang itu melihat Tuhan di dalam diri kita. Maka semakin kita memperlihatkan kebaikan, kasih, semangat, itu juga tanda kehidupan bagi sesama kita. Semoga karya-karya kita sungguh-sungguh membawa kita pada semangat Yesus Kristus. Mari kita menjadi jalan. Waktu-waktu yang kita jalani adalah jalan untuk mengenakan semangat Kristus sendiri. Sudah-sudahiku yang terkasih, belajarlah dari Santo yang kita rayakan hari ini, Santo Filipus dan Jakobus. Mereka adalah orang-orang yang penuh semangat. Sungguh-sungguh hidupnya menjadi inspirasi bagi kita. Supaya kita juga menjadi jalan yang menemukan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku dirutuh untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia.